Ini ada pantauan terakhir, Nelur. Nah, sebelumnya, Panjek nak mengucapkan Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Nah, ngomong-ngomong perayaan Malam Tahun Baru Islam ini, diwarnui hujan gerimis, tak menyurutkan semangat wargo desa Muaro Singuan, kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari ini. Dalam melakukan pawai obor, agar pawai obor berjalan lancar. Para peserta turut membawa payung, sekaligus melindungi obor agar tidak padam. Nah, ini Panjek Himbal supaya tetap berhati-hati, Nelur. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Panjek! Beginilah suasana kemeriahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Muaro Singuan dalam menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Terlihat seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan baju putih dan membawa obor, melakukan persiapan untuk berjalan kaki keliling kampung. Dalam perjalanan masyarakat dan didampingi perangkat desa melantunkan solawat nabi, para peserta yang juga diikuti oleh kaum ibu-ibu dan anak-anak ini terlihat sangat beriak. Hujan gerimis tak menyurutkan semangat masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam kali ini. Mereka bahkan membawa payung untuk melindungi obor agar tidak padang. Kepala desa Muaro Singuan sama Dhani saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk antusias masyarakat sangat tinggi. Dikatakan kepala desa kegiatan ini akan dilakukan setiap tahunnya. Dan kedepannya dirinya berjanji akan melakukan kegiatan tersebut dengan lebih meriah lagi. Sekedar diketahui bahwa selain melakukan payung obor, masyarakat juga dimeliakan dengan door prize dari pemerintah desa Muaro Singuan. Dikatakan ini merupakan kegiatan memperingati Tahun Baru Jiria, Satu Muharraf tahun 1444 Jiria. Dikat desa Muaro Singuan, Kecamatan Muaro Gulihan. Dari lihat situasi untusan ini, nampaknya antusias banget masyarakat ini. Apakah benar itu? Alhamdulillah, masyarakat antusias sekali untuk memeriakan hari Tahun Baru Islam ini di Satu Muharraf, walaupun dalam keadaan suasana hujan, namun masyarakat tetap antusias sekali untuk menyambung Satu Muharraf ini. Insya Allah kita akan senangkan setiap tahun, dan tahun berikutnya mungkin kalau nanti di situ Allah kita akan lebih meriah lagi pada tahun ini. Semoga kita semoga masyarakat Desa Mara Singuan untuk dalam meriakan hari Tahun Baru Islam ini supaya lebih meningkat lagi dari kerjasama perangkat Desa Mara Singuan semuanya.